Saudara tidak lama lagi, warga Gorontalo bakal menikmati manfaat bendungan Bulango Ulu yang terletak di Kabupaten Bodebulango, Gorontalo. Masuk dalam proyek strategis nasional, bendungan ini direncanakan rampung dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada September 2024. Meski diperhadapkan dengan sejumlah hambatan, megaproyek yang didanai APBN sebesar 2,2 triliun terus dipercepat. Kepala Balai Wilayah Sungai Dua Gorontalo, Perlingkoman, Simanung Kalid menyebut secara keseluruhan progres pembangunan bendungan Bulango Ulu telah mencapai kurang lebih 38 persen. Namun diharapkan sesuai rencana, pada September 2024, bendungan ini bisa diresmikan Presiden Joko Widodo. Perlingkoman Simanung Kalid menyatakan, awal pembangunan waduk ini memang sempat menghadapi hambatan di tahun 2019. Namun setelah diselesaikan bersama dengan instansi terkait, tahun 2021 proyek waduk ini secara fisik mulai dikerjakan hingga saat ini. Nantinya setelah bendungan tersebut selesai, akan banyak manfaat yang bisa dirasakan warga Gorontalo. Dari perencanaannya, bendungan Bulango Ulu ini akan membendung aliran sungai Mungi Ilo dan bisa mereduksi banjir hingga 84 persen lebih. Memiliki luas genangan hingga 600 hektare lebih, bendungan Bulango Ulu akan memberikan manfaat untuk mengairi sekitar 4.000 lebih hektare sawah. Tak hanya itu, bendungan ini juga rencananya akan dibangun pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 5 MW, serta bisa bermanfaat sebagai penyuplai air baku yang bisa menghasilkan 2 meter kubik per detik. Ada beberapa keuntungan dan manfaat yang akan kita dapatkan. Apabila bendungan ini nanti selesai dengan baik sesuai dengan waktunya, yang pertama kita bisa mereduksi banjir dari kurang lebih 84 persen sekitar untuk banjir kalau ulang 50 tahun itu lebih dari 400 meter kubik per detik. Jadi cukup besar reduksi banjir yang bisa kita lakukan sehingga nanti kontribusi banjir sungai itu sendiri ke kota Gorontalo cukup signifikan. Yang kedua kita mempunyai pembangkit nanti di sana kurang lebih 5 MW atau sekitar 4,9 MW. Dan yang berikutnya kita akan bisa mengairi bendungan di Lomaya itu. Sekarang sudah ada sawah existing kurang lebih 4.000 dan itu nanti akan menjadi irigasi premium namanya. Artinya keterpenuhan air untuk Lomaya itu sepanjang tahun. Demi kelanjaran pembangunan bendungan tersebut, paling goman si Manung Kalid berharap proses pembebasan sisa lahan diselesaikan secara cepat oleh BPN.